Al-Fatihah Al-Gashiyah Yaitu surah yang ke-88 Nomor surah yang ke-88 Dan ayatnya terdiri dari Sittun Wa'ishrun Ada 26 ayat Sebelumnya kita telah Tadaburi surah Al-A'la Dan dua surah ini Yang selalu dipasangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sering sekali dibaca Pada hari Jumat Kemudian Idul Fitri Dan Idul Adha Kenapa? Karena dua surah ini Memiliki kesamaan tema Dalam beberapa hal Yang pertama adalah Tauhidullah Temanya sama pada Pembahasan Tauhidullah Keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang kedua Memiliki kesamaan tema Antara Surah Al-A'la Dan surah Al-Gashiyah Yaitu Azamatullah Wa Qudratuhu Tentang keagungan Allah Dan kekuasaannya Yang ketiga Tauhidullah Ada kesamaan tema Antara dua surah ini Pada Penggambaran tentang Bagaimana Hakikat kehidupan Dunia ini Dan yang keempat Ya kesamaan temanya Adalah Tosawur An-hakikatil akhirah Al-jawlatil akhirah Kesamaan tema Ini yang paling banyak Dibahas Tentang Hakikat kehidupan Akhirat Yang merupakan Perjalanan akhir Dari Setiap manusia Kemudian Di antaranya juga Dan ini yang Kita akan stressing juga Adalah Kesamaan tema Dalam Ya Ahamiyatu Da'wah Ilallah Azza wa Jal Ya Urgensi dan pentingnya Ya Da'wah Kejalan Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah nanti Akan kita Stressing Dari Masalah ini Yang merupakan Wahidatul tasawurat Dengan Satu pertanyaan Hal Atakah Hadithul Ghashiyah Sudakah Sampai Kepadamu Wahai Muhammad Berita 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 tentang Al Ghashiyah Al Ghashiyah itu Adalah Hari Kiamat Salah satu Di antara nama Dari Hari Kiamat Kita Kita memang Kita memang tahu Bahwa Hari Kiamat itu Memiliki nama Yang Begitu banyak Dan nama Yang banyak Ini menunjukkan Ya Azamatu Al-akhira Menunjukkan Besarnya Menunjukkan Apa namanya Mulianya Kehidupan Akhirat Dibanding dengan Kehidupan Dunia Karena Kalau Kehidupan Dunia itu Ya Singkat Dan Hina Makanya Dikatakan Dunia Mari kita Sudah sebutkan Bahwa Summiyat Summiyatid Dunia Dunia Dalam Dua Ma'ana Yang pertama Adalah Dari Kata Ad-Dunu Ad-Dunu Bema'ana Al-Kharib Dekat Kenapa Kita Mengatakan Kenapa Dunia Katakan Dekat Ya Karena Memang Singkat Hidup Dunia Ini Umur Dunia Ini Dibanding Dengan Umur Akhirat Memang Sangat Singkat Kalau Dalam Penjelasan Nabi Sallallahu Sallam Umur Dunia Ini Tidak Lama Lagi Beliau Ibaratkan Sama Dengan Salat Antara Salat Asar Dengan Salat Maghrib Itu Di zaman Rasulullah Yang sudah Berlalu 1400 Tahun Yang lalu Sejak Diciptakan Dunia Sampai Di zaman Rasulullah Itu Sudah Lewat Dan Berlalu Dari Pagi Sampai Asar Tinggal Asar Sampai Maghrib Kalau sudah Maghrib Sudah Kiamat Dan Itu Disebutkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam 1400 Tahun Yang lalu Lebih 1400 Tahun Lebih Bahkan Ada Di antara Ulama Walaupun Ini Menjadi Polemik Bahwa Umur Dan Usia Umatnya Rasul Sallallahu Itu 1500 Tahun Saja Ini Sudah 1400 Berapa 14 39 Itu Terhitung Saja Hijrah Rasulullah Sebelum Hijrah Nabi Sallallahu Sallam 13 Tahun Berarti Sudah 1400 Berapa Hah 14 152 Sudah Lewat Dari Beberapa Stegmen Dan pendapat Beberapa Ulama Makanya Saya katakan Masih Polemik Dia Menentukan Bahwa Umurnya 1500 Tahun Tapi Kalau Misalnya Dihitung Dari Hijrah Berarti Tinggal Berapa Tahun Tapi Ini Saya Kira Kita Tidak Maksud Dalam Rana Seperti Ini Karena Masalah Yang Bukan Istilahnya Tidak Ada Nasr Yang Kat'i Yang Menjelaskan Tentang Itu 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 Ishtihad Para Beberapa Ulama Yang Mencoba Menghitung Hitung Makanya Di dalam Menetapkan Bahwa Umur Dunia Ini Tinggal Sekian Tahun Itu Ada Sesuatu Yang Sebenarnya Masuk Pada Rana Yang Tidak Ada Keterangan Dan Tidak Ada Penjelasan Yang Tapi Yang Jelasnya Bahwa Usia Dunia Ini Sudah Sangat Singkat Ini Kan Sering Sekali Kita Diributkan Dengan Berbagai Macam Stegmen Dari Para Penulis Penulis Kita Tentang Dekatnya Hari Kiamat Penulis Dan Pencerama Tentang Dekatnya Hari Kiamat Bahkan Pernah Yang Lalu Saya Masih Ingat Berapa Tahun Yang Lalu Itu Sudah Diisukan Bahwa Imam Mahdi Sudah Mulai Muncul Di Wilayah Arab Sana Tapi Kemudian Berkembang Berkembang Berlalu Waktu Kemudian Isu Itu Kembali Tenggelam Yang Kayak Begini Perlu Kita Selalu Waspadai Bahkan Ada Sebuah Buku Yang Ditulis Dari Seorang Penulis Dari Mesir Yang Juga Termasuk Di Antara Buku Itu Yang Cukup Menghebohkan Karena Menetapkan Dan Menentukan Berusaha Untuk Mentakwil Hadis-hadis Tentang Hari Kiamat Dan Tanda-tandanya Dengan Mentakwil Pada Kasus-kasus Tertentu Akhirnya Kemudian Menghebohkan Tapi Kemudian Saya Perhatikan Ada Berapa Penyampaian Yang Yang Disampaikan Oleh Beliau Sudah Berlalu Dan Tidak Ternyata Tidak Terbukti Buku Itu Judulnya Harma Jedun Akhirul Bayan Ya Ummat Al-Islam Jadi Dia Bahas Tentang Perang Yang Terakhir Perang Yang Akan Terjadi Di Akhir Zaman Huruhara Yang Terjadi Di Akhir Zaman Yang Al-Malhamad Dalam Hadis Kemudian Ya Banyaklah Bicara Masalah Sofiani Bicara Masalah Imam Mahdi Dan Seterusnya Cukup Menghebohkan Tapi Ada Berapa Pendapat Yang Sudah Berlalu Dia Prediksi Dan Sudah Berlalu Dan Tidak Terbukti Dan Itu Menunjukkan Bahwa Masalah Masalah Tapi Ini Juga Memang Persoalan Yang Sampai Sekarang Menjadi Apa Juga Polemik Diantara Para Tullah Bul Ilmi Tentang Tanda-tanda Kiamat Yang Disebutkan Dalam Nas Hususnya Dalam Hadis Lalu Kemudian Ditanzil Pada Wakil Yang Terjadi Di Zaman Itu Karena Masalahnya Juga Seperti Di Zaman Sahabat Ada Seorang Yang Penampilannya Sampai Kemudian Umar Bin Khattab Menganggap Dia Adalah Dajjal Jadi Sahabat Secara Umum Termasuk Umar Bin Khattab Baca Hadis Nabi Sallallam Dengar Hadis Nabi Sallallam Tentang Dajjal Dan Ciri-cirinya Yang Salah satu Dantara Cirinya Itu Bermata Apa Namanya Mata Sebla Kemudian Rambutnya Keribu Dan seterusnya Itu disebutkan Dalam hadis Sallallam Tiba-tiba Ada Yang muncul Seperti itu Maka Umar Mengatakan Inilah dia Dajjal Sampai Umar Minta izin Kepada Rasul Sallallam Untuk Membunuhnya Maka Rasul Mengatakan Kalau dia Dajjal Kamu tidak bisa Membunuhnya Karena Dalam penjelasan Nabi Sallallam Yang membunuh Dajjal itu Adalah Seorang Apa Yang membunuh Dajjal itu Adalah Imam Mahdi Ya Sama dengan Nabi Isa Alayhi Sallam Dalam satu Momen Pertempuran Baik Kita tinggalkan Itu Intinya Bahwa Surah Ini Surah Al-Gashiyah Dan Surah Al-A'la Memiliki Beberapa Kesamaan Tema Lalu Kemudian Di ayat ini Dimulai dengan Pertanyaan Pada Nabi Sallallam Hal Atakah Hadith Al-Gashiyah Al-Gashiyah Adalah Salah satu Di antara Nama Dari Hari Kiamat Dan Mukhatab Di sini Adalah Nabi Sallallam Sallallam Tapi Perlu kita Fahami Seperti yang Pernah kita Sampaikan Ada Kaedah Yang disebutkan Oleh para Ulama kita Di dalam Bagaimana Kita mencoba Interaksi Dan memahami Al-Quran Itu Karena Kalau tidak Nanti kita Banyak salah kaprah Misalnya Ada Kitab Kepada Nabi Sallallam Dan Kebanyakan Memang Kitab itu Kepada Rasulullah Sallallam Karena Al-Quran Ini Terungkan Kepada Beliau Maka Kitabnya Itu Kepada Beliau Kepada Rasulullah Sallallam Maka Ulama kita Menyebutkan Satu Kaedah Yang disebut Dengan Kalau ada Satu Kitab Kepada Rasulullah Maka Ketahuilah Kitab itu Atau Perintah itu Juga Kepada Umatnya Penyampaian Itu Juga Kepada Umatnya Jadi Bukan Hanya Secara Khusus Kepada Rasulullah Kecuali Ada Hal-hal Yang Sifatnya Khususia Dan Itu Tidak Banyak Khususia Kepada Rasulullah Sallallam Hal Atakah Hadithul Ghashiyah Apakah Telah Sampai Kepadamu Berita Hadith Itu Artinya Berita Al-ghashiyah Tentang Hari Kiamat Lalu Setelah Allah Menggambarkan Bagaimana Tentang Hari Kiamat Itu Wujuhun Yawma Idhin Khashiyah Ini Salah Satu Di antara Tasawur Bagaimana Tentang Hari Akhirat Nanti Itu Dan Di Ayat Ini Atau Di Surah Gashiyah Ini Didahulukan Allah Allah Mendahulukan Tentang Bagaimana Penggambaran Azab Di Dalam Neraka Dan Di Dalam Surah Al-Gashiyah Dan Surah Al-A'la Sebelumnya Juga Ada Kesatuan Tema Juga Yang Lupa Kita Sebutkan Tadi Tentang Masalah Uslub Da'wah Uslub Da'wah Uslub At-targib At-tarhib Karena Di Dalam Surah Al-A'la Demikian Begitu Juga Surah Al-Gashiyah Membahas Tentang Bagaimana Hakikat Kehidupan Surah Dan Kehidupan Neraka Walaupun Itu adalah Taswir Penggambaran Yang Sebenarnya Hakikatnya Kita tidak tahu Lebih Daripada Penggambaran Itu Dan Penggambaran Yang disebutkan Oleh Allah Baik Ketika Menggambarkan Tentang Bagaimana Bentuk Penyiksaan Di dalam Neraka Kemudian Bagaimana Bentuk Kenimatan Di dalam Surah Itu Mempergunakan Kalimat Yang Boleh Kata Tidak Ada Lagi Penggambaran Dan Kalimat Yang disebutkan Yang Melebihi Daripada Itu Walaupun Sebenarnya Hakikatnya Lebih Daripada Penggambaran Tersebut Karena Karena Kita Tidak 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 Hanya Pendekatan Pendekatan Yang Allah Sebutkan Supaya Kita bisa Lebih Memahami Tentang Bagaimana Sebenarnya Nanti Dalam Kehidupan Akhirat Tapi Hakikatnya Lebih Daripada Itu Nah Kalau Disini Katakan Hal Ataka Hadis Al-Ghash Wujuh Yawma Idhin Khashia Wajah Wajah Pada Hari Itu Maksudnya Pada Hari Akhirat Dan Ini Yang Dimaksudkan Itu Adalah Wajah Orang Orang Kafir Wajah Orang Fasik Wajah Orang Orang Yang Membangkang Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nanti Di Dalam Neraka Wujuh Yawma Idhin Khashia Wajah Wajah Pada Hari Itu Tertunduk Hina Khashia Dari Kalimat Kata'ala Khushu Dan Karena Kalimat Ini Bisa Memiliki Berapa Makna Sesuai Dengan Uslup Dan Yang Disebutkan Pada Ayat Ini Wujuh Yawma Idhin Khashia Wajah Orang Orang Kafir Pada Saat Itu Tertunduk Hina Ini Dia Tidak Bisa Berbuat Apa Jadi Kalau Di Dunia Ini Bangga Kalau Di Dunia Ini Arogan Arogan Kepada Allah Dan Arogan Kepada Sesama Manusia Dan Melakukan Apa Saja Yang Diinginkan Maka Dia Akan Mendapatkan Penghinaan Nanti Di Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Hari Akhirat Oleh Oleh Karena Itu Hadiri Yang Sangat Bahagia Dengan Penggembaran Seperti Ini Mestinya Memberikan Kita Sok Terapi Bahwa Jangan Kalian Merasa Hebat Di Dunia Ini Jangan Kalian Merasa Angkuh Dan Orang Di Dunia Ini Kita Ini Apa Tidak Ada Apa-apanya Manusia Itu Tidak Ada Apa-apanya Apalagi Nanti Di Hari Akhirat Wujuhun Yawma Izin Khashia Amilatun Nasibah Amilatun Nasibah Bekerja Amila Amilatun Bekerja Bekerja Keras Kemudian Nasibah Nasibah Itu Keletihan Atau Kepayahan Jadi Ada Orang Yang Bekerja 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 Dengan Penuh Kesungguhan Keseriusan Sampai Dia letih Bekerja Tapi pada Akhirnya Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tasla Naran Hamia Mereka Akan Memasuki Api Naran Hamia Sangat Panas Umar bin Khattab Pernah Suatu hari Menangis Kenapa Karena Beliau Jalan-jalan Lalu kemudian Ketemu dengan Seorang Rahib Seorang Ahli Ibadah Seorang Ahli Ibadah Dari Orang Yahudi Atau Orang Nasrani Atau Mungkin Ya Kalau Kita Seorang Pendeta Seorang Pastor Yang Katanya Memang Konsentrasi Untuk Beribadah Sampai-sampai Kalau Di dalam Agama Sekte Katolik Itu kan Pastor Biarawati Itu Tidak Kawin Dianggap Kalau Kita Mau Suci Mau Bersih Harus Melampaui Dari Kebiasaan Manusia Secara Umum Termasuk Diantaranya Adalah Kawin Makanya Pastor Tidak Kawin Biarawati Tidak Kawin Tapi Itu Hanya Kebohongan Kebohong Itu Ya Mereka Tidak Kawin Secara Aturan Tapi Mereka Kumpul Kebohongan Antara Pastor Dan Biarawati Dan Itu Sudah Banyak Fakta Dan Kasus Yang Terjadi Saya Kira Kita Semua Dengarkan Tentang Berita Itu Dan Banyak Buku-buku Yang Mengungkap Tentang Bagaimana Kehidupan Seks Para Pastor Dan Biarawati Termasuk Sebenarnya Paus Yang Mengklaim Bahwa Mereka Adalah Manusia Suci Karena Mereka Tidak Kawin Ini Melawan Fitrah Ini Melawan Fitrah Karena Fitrah Manusia Itu Adalah Kecendurungan Kepada Sesama Lawan Jenis Dan Itu Disebut Jadi Memang Allah Subhanallah Ciptakan Manusia Ini Berpasangan Asukun Itu Artinya Tenang Jadi Ketenangan Itu Akan Didapatkan Ketika Makanya Filosofinya Begini Kalau Dalam Hadis Nabi Sallallam Proses Penciptaan Hawa Hawakan Itu Diciptakan Oleh Allah Subhanallah Dari Tulang Rusuk Adam Makanya Nabi Sallallam Mata Istausu Bin Nisai Khaira Fainnah Hunna Khulikna Mindil Saling Berwasiat Lak Pada Wanita Itu Dengan Wasiat Yang Baik Karena Sesungguhnya Mereka Diciptakan Dari Tulang Rusuk Yang Bengkok Kalau tulang Lusuk Yang Bengkok Dikerasi Patah Dibiarkan Terus Bengkok Jadi memang Fanut Ta'amul Terhadap Perempuan itu Tidak mudah Interaksi Bagaimana Memperlakukan Perempuan itu Tidak mudah Dikerasi Bisa patah Dibiarkan Bengkok Terus Dibutuhkan Fanut Ta'amul Seni Berinteraksi Ya Nah Karena Filosofinya Disebutkan oleh Sebahagian Ulama kita Bahwa Karena Hawa ini Diciptakan Dari Tulang Rusuk Adam Makanya Hilang Tulang Rusuk Satu Ya Katanya Ya Adam itu Dan Laki-laki Secara umum Laki-laki Secara umum Tidak akan Merasa tenang Kalau belum Kembali Anggota Badannya Kembali Ke rusuknya Kembali Dan wanita Juga selalu Merasa kurang Kalau dia Tidak kembali Kepada Induknya Makanya Kenapa Di dalam Islam Subhanallah Syariat Nikah itu Sangat Dianjurkan Ya Bahkan Ibadah Akan Banyak Kita Bisa Lakukan Dalam Rumah Tangga Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Kalau Kita Tidak Punya Pasangan Makanya Dalam Islam itu Dikatakan Nikah Sunnati Kalau Di Dalam Agama Katolik Kristen Katolik Itu malah Dianggap Kekotoran Itu yang Kita Katakan Bahwa Ini Melawan Fitrah Melawan Fitrah Menteri Lalu Kemudian Ternyata Di depan Orang Mengatakan Mereka Suci Tapi Sebenarnya Justru Jatuh Di dalam Perbuatan Haram Hubungan Bebas Antara Mereka Biarawati Dan Wanita Yang Lainnya Umar Umar Bin Khattab Lewat Lalu Kemudian Menyaksikan Ada seorang Rahib Yang Asik Beribadah Lalu Kemudian Umar Langsung Menangis Ini Subhanallah Kalau Kita Melihat Seperti yang Dijelaskan Oleh Ibnu Qudama Al-Maqdisi Di dalam Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Jadi Abna'ul Akhira Abna'ul Akhira Putra Putra Akhira Selalu Begitu Menyaksikan Sesuatu Selalu Bayangannya Kepada Kehidupan Akhira Itulah Salah Satu Di antara Indikasi Abna'ul Akhira Berbeda Dengan Abna'u Dunia Kalau Abna'u Dunia Melihat Sesuatu Ukurannya Hanya Dunia Saja Jadi Kalau Misalnya Ada Kita Misalnya Merasakan Melihat Atau Merasakan Satu Kebaikan Satu Kenikmatan Pandangan Kita Hanya Pada Persoalan Dunia Semata Mata Itu Abna'ul Dunia Tapi Kalau Abna'ul Akhira Melihat Sesuatu Merasakan Sesuatu Langsung Terbayang Kehidupan Akhira Jadi Kalau Orang Beriman Yang Betul Betul Imannya Kepada Kehidupan Akhirat Kuat Apa Saja Yang Rasakan Misalnya Dia Makan Dia Makan Yang Enak Dia Terbayang Bagaimana Enaknya Makanan Di Dalam Sorga Dia Melihat Sesuatu Pemandangan Yang Indah Dia Terbayang Bagaimana Pemandangan Di Dalam Sorga Demikian Juga Kalau Dia Merasakan Kesulitan Di Dunia Ini Dia Panas Misalnya Dia Rasakan Bagaimana Panasnya Nanti Di Dalam Neraka Dan Seterusnya Dia Merasakan Sakit Dia Bayangkan Bagaimana Sakitnya Nanti Di Dalam Neraka Begitulah Penggambaran Yang Disebutkan Ibnu Qudama Yad Muktas Min Hajil Qasin Abna Akhira Putra Putra Akhira Jadi Melihat Dan Merasakan Sesuatu Harus Terbayang Kehidupan Akhira Umar Juga Demikian Umar Bin Khattab Menyaksikan Seorang Rahib Yang Asik Beribadah Lalu Kemudian Beliau Menangis Ditanya Ya Umar Kenapa Kamu Menangis Melihat Dan Menyaksikan Seorang Rahib Yang Asik Beribadah Beliau Langsung Membaca Ayat Ini Hal Atakah Hadithul Ghashia Ujuhu Yawma Idhin Khashia Amilatun Nasibah Kemudian Taslanaran Hamia Dia Langsung Ingat Ayat Ini Bahwa Ada Orang Yang Di Dunia Ini Bekerja Keras Amilatun Nasibah Bekerja Keras Tapi Pada Akhirnya Taslanaran Hamia Pada Akhirnya Masuk Kedalam Neraka Sudah Bersusah Payah Untuk Bekerja Beramal 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 Tapi Ternyata Amalnya Tidak Diterima Pertama Karena Amalnya Itu Tidak Dibangun Di Atas Tauhidullah Tidak Dibangun Di Atas Keesan Allah Tidak Dibangun Di Atas Dia Beramal Banyak Amalannya Tapi Karena Pondasinya Tidak Benar Maka Amalan Itu Sia-sia Dia Menjadi Habak Mansura Amal kaya Ini Harus Jadi Perhatian Jangan Jangan Sampai Kita Bekerja Beramal 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 Tapi Amalan Yang Kita Lakukan Ternyata Terhapus Amalan Yang Kita Kerjakan Ternyata Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Tidak Memenuhi Kriteria Dan Syarat Amalan Seorang Itu Diterima Seperti Yang Sering Kita Dengarkan Bahwa Amalan Itu Diterima Kalau Dia Dibangun Di Atas Dua Syarat Yang Pertama Adalah Al-Ikhlas Dan Yang Kedua Adalah Al-Mutabah Termasuk Juga Ada Orang Amilatun Nasibah Lalu Kemudian Kalau Disini Dikatakan Ada Orang Yang Luar Biasa Amilat Ligirilah Kenapa Dia Beramal Selain Daripada Allah Dia Letih Dan Capek Tapi Bukan Dijalur Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amilat Linafsihah Wali Auladihah Ya Cuma Bekerja Untuk Anak-anaknya Untuk Dirinya Dan Anak-anaknya Saja Bayangkan Kalau Orang Hanya Sibuk Bekerja Untuk Memikirkan Dirinya Dan Untuk Memikirkan Anak-anaknya Saja Dari Pagi Sampai Sore Dan Sepanjang Umurnya Bekerja Untuk Itu Hanya Sekedar Dunia Saja Tidak Lebih Daripada Itu Makanya Kalau Dalam Penjelasan Penjelasan Ibnu Qudama Tadi Dalam Kitab Muhtasar Minhajul Qasidini Itu Para Ulama Kita Membagi Waktu Kita Dibagi Dari Jam sekian Sampai Sekian Ini Aktivitas Kita Dari Jam sekian Sampai Jam sekian Ini Aktivitas Kita Sudah Dibagi Ternyata Kalau Saya Perhatikan Ya Mungkin Ini Jadi Persoalan Bagi Kita Secara Umum Tapi Coba Silahkan Baca Itu Buku Muhtasar Minhajul Qasidin Tentang Pembahagian Waktu Yang Ideal Ternyata Kalau Saya Perhatikan Untuk Usaha Mencari Dunia Itu Tidak Lebih Daripada Dua Jam Memang Mungkin Kita Sekarang Melakukan Kritikan Terhadap Pembahagian Tapi Begitulah Mereka Menginginkan Bagaimana Istilahnya Faktikulah Dihakhin Hakkahu Ya Sekitar Anta Jam Jam Delapan Sampai Jam Sepuluh Atau Paling Sampai Jam Sebelas Itu Untuk Mencari Reski Setelah Itu Dibagi Lagi Ibadah Ibadah Yang Lain Kalau Kita Sekarang Mulai Dari Bahkan Sebelum Subuh Kita Sudah Bangun Yang Kita Kerja Yang Kita Pikir Yang Kita Lakukan Adalah Untuk Urusan Dunia Semata Mata Sampai Tidur Kembali Dan Itu Setiap Saat Sepanjang Hidup Kita Bisa Kita Seperti Bekerja Keras Sampai Letih Dalam Bekerja Tapi Pada Akhirnya Kenapa Sudah Melupakan Walaupun Memang Dalam Konsep Islam Bahwa Bekerja Juga Bagian Daripada Ibadah Jangan Habis Seluruhnya Untuk Kerja Yang Sifatnya Linafsi Linafsihah Saja Saatun Lirabbika Was Saatun Linafsik Ada Waktu Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Ada Waktu Untuk Diri Kita Ada Waktu Untuk Orang Lain Ada Waktu Untuk Da'wah Ada Waktu Dan Seterusnya Harus Begitu Harus Dibagi Wata'ibat Lidunyaha Wali Atma'iha Jadi Dia letih Capek Untuk Dunianya Saja Dan Kelobaan Terhadap Dunia Makanya Subhanallah Kalau Kita baca Ayat ini Atau Surah ini Dan Surah A'la-ala Sebelumnya Itu Memberikan Taswir Kepada Kita Gambaran Kepada Kita Tentang Hakikat Daripada Kehidupan Dunia Karena Dua Hal ini Makanya Ada Seorang Ulama Mengatakan Ada Tiga Pertanyaan Yang Kalau Tidak Bisa Dijawab Dengan Baik Maka Kita Akan Bingung Dalam Hidup Ini Yang Pertama Min Aina Nahnu Kemudian Yang Kedua Limada Kuliqna Dan Yang Ketiga Ila Aina Nahnu Ini Tiga Pertanyaan Kalau Dia Tidak Bisa Dijawab Dengan Jawaban Yang Benar Maka Kita Akan Bingung Dalam Kehidupan Ini Ini Dari Dari Mana Kita Ini Yang Kedua Limada Kuliqna Kenapa Kita Diciptakan Dan Yang Ketiga Adalah Ila Aina Nahnu Mau Kemana Kita Setelah Hidup Ini Dan Ternyata Tiga Jawaban Ini Hanya Kita Bisa Dapatkan Jawaban Tuntas Dalam Al-Quran Agama Yang Lain Kitab Kitab Yang Lain Tidak Bisa Memberikan Jawaban Tuntas Tentang Persoalan Ini Ayat Ayat Seperti Ini Memberikan Jawaban Terhadap Pertanyaan Tersebut Memberikan Gambaran Pada Kita Tasawur Tentang Dunia Tentang Hakikat Dunia Yang Tadi Dikatakan Dunia 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 Dikatakan Dunia Itu Karena Dekat Singkat Tidak Lama Usia Dunia Ini Bahkan Kalau Kita Umur Kita Sendiri Tidak Lama Rasulullah Sallallahu Tidak Dikatakan Tidak Tidak Lama Singkat Yang Kedua Yang Yang Kedua Sumyati Dunia Lidana Atiha Dunia Itu Dikatakan Dunia Karena Dia Dana Dana Artinya Hina Hina Ini yang Membuat Kita Jadi Gila Karena Diri Yang Sangat Bahagia Dengan Membaca Ayat Ini Mari Kita Tadaburi Ayat Ayat Seperti Ini Memberikan Tosawur Kepada Kita Tentang Hakikat Dunia Dan Sekaligus Tentang Hakikat Akhirat Sehingga Kemudian Kita Lebih Mendahulukan Dan Mementingkan Kehidupan Akhirat Daripada Kehidupan Dunia Walaupun Tidak Bisa Dalam Islam Itu Tidak Dipisahkan Tidak Bisa Dipisahkan Ya Karena Dunia Dalam Pandangan Seorang Muslim Adalah Dia Adalah Ladang Untuk Kehidupan Akhirat Tapi Tadi Harus Kita Bagi Jangan Satu Ya Makanya Di dalam Islam Tidak Boleh Orang Itu Tenggelam Dengan Ibadah Terus Ibadah Ritual Lalu Kemudian Mengabaikan Hak-hak Yang Lain Atau Misalnya Tenggelam Dunia Terus Lalu Kemudian Tidak Melakukan Ibadah Ritual Jadi Kemudian Mereka Akan Masuk Kedalam Neraka Yang Sangat Panas Ini Penggambaran Secara Umum Tapi Hakikat Bagaimana Panasnya Kita Tidak Tahu Hanya Diberikan Gambaran Dan Panasnya Itu Disebutkan Nabi S.A.W. Bahwa Inna Panas 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 Api Api Kalian Di Dunia Ini Adalah 1 Banding 70 Dengan Panasnya Api Neraka Jahannam Kalau Api Dunia Ini Cuma 1 Banding 70 Itu Penggambaran Tapi Hakikatnya Kita Tidak Tahu Dan Orang Yang Masuk Di Dalam Surah Al-A'la Kemarin Naral Kubra Nara Kubra Penggambaran An-Nar Itu Al-Al-Kubra Bukan Sekedar Kabir Tapi Kubra Nampaknya Luar biasa Besarnya Itu Kubra Fisiddatih Kubra Fisiddatih Muddatih Dan seterusnya Di Panasnya Luar biasa Kubra Kemudian Masanya Juga Demikian Luar biasa Taslanaran Hamia Tuska Min Aynin Ania Tuska Dari As-Sikaya Diberi Minum Min Aynin Dari Ayn-Ayn Itu Dalam Bahasa Arab Itu Banyak Maknanya Itu Ayn Salah Satu Diantara Makna Ayn Itu Sumber Mata Air Sumber Mata Air Jadi Tuska Min Aynin Dia Diberi Minum Dari Sumber Mata Air Ania Yang Sangat Panas Yang Sangat Panas Bayangkan Kalau Sudah Haus Dikasih Minum Lagi Dengan Minuman Sangat Panas Tuska Min Aynin Ania Laisalahum Ta'amun Illa Min Dari' Mereka Di dalam Neraka Itu Tidak Mendapatkan Makanan Illa Min Dari' 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 Ini Dari' Makanan Makanan Pohon Yang Berduri Penjelasan Para Ahli Tafsir Itu Dari' Itu Satu Jenis Ini Ayatkan Turun Di Padang Pasir Di Mekah Di Medina Di Saudi Dan disana Ada pohon yang berduri Yang beracun Itu Ontah pun tidak bisa makan Itu emang yang tarik Kalau ontah itu kan sembarang dia makan Pohon-pohon yang berduri Dia hantam saja Tapi jenis pohon ini Biar ontah tidak bisa makan Ini yang akan Diberikan kepada Ahlun Nar Yang dikatakan Dan kata Ini adalah yang Kita pernah sebutkan Ini uslubul hasar yang luar biasa Artinya sama sekali tidak ada Tidak ada makanan dalam neraka itu Kecuali ini Yang disebutkan dalam ayat yang lain Seperti dikatakan Syajarat 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 Zakkum Pohon yang berduri Buah yang berduri Nah ini bisa Bayang Kalau dia masuk di dalam kerongkongan Buah itu kita makan Dan berduri Kandas di leher Bagaimana Coba Makanya Kalau kita makan ikan Ikan bolu Tulangnya yang halus sedikit Tinggal di leher Susah sekali Baru itu tulang kecil ini Yang halus Bagaimana kalau Buahnya itu memang sudah berduri Luhung dia dimakan Nyangkut di leher Kita minta air Dikasih air Yang sangat panas Yang baru Yang baru Didekatkan Di mulut Wajah kita sudah hancur Hangus Ini Taswir Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap Bagaimana Nanti Siksa di hari akhirat Kemudian Setelah itu Dikatakan Ternyata Makanan yang Dari tadi itu Makanan yang akan diberikan Kepada ahli nari itu Tidak membuat gemuk Memang tidak bergizi La yusmin Dari kata Samin Dia tidak membuat gemuk Wa la yukni minju Dan juga tidak menghilangkan lapar Lju Wa la yukuni Minju Dia tidak menghilangkan Ya lapar Jadi tidak Membuat orang gemuk Dan tidak lapar Makan-makan Tidak sepertinya Tidak ada manfaatnya Dan itu Makanan itu Dalam bentuk siksaan Inilah Penggambaran Secara umum Digambarkan oleh Allah SWT Di dalam surah ini Mengawali Surah ini Langsung diberikan gambaran Tentang kehidupan neraka Supaya kita ada rasa Al-khawf wal khasya Pada Allah SWT Dan kita Jangan hanya Bekerja Bekerja Tapi Tidak kita yakinkan Bahwa kita bekerja Di atas jalan Di atas jalan Allah SWT Sehingga Hadirnya Saya bahagia Dengan Ta'amul kita Dan tadapur kita Ayat-ayat seperti ini Mengantarkan kita untuk Selalu waspada Dan selalu hati-hati Kita Tunduk kepada Allah Kemudian kita Beramal Dan amalan kita itu Harus selalu dikoreksi Apakah amalan kita itu Sudah dibangun Di atas fondasi Yang benar Dengan syarat Yang seperti yang kita sebutkan tadi Al-ikhlasu Wal-mutabah Saya kira ini dulu Yang Bisa kita Tadapuri dari Awal surah Al-ghasya ini Pada makta yang berikutnya nanti Dia akan masuk Memberikan gambaran Tentang Ahlul jannah Bagaimana Kenikmatan Orang-orang yang Berada di dalam surga Jadi Inilah yang saya katakan Bahwa Al-Quran itu Memiliki Uslub Uslubu da'wah Yaitu Uslubu targib Wattarhib Atau uslubu tarhib Wattarhib Terkadang Targibnya didahulukan Lalu tarhibnya Diakhirkan Atau terkadang Tarhibnya didahulukan Lalu kemudian Targibnya Diakhirkan Kalau dalam surah Al-Jasya Al-Gasya ini Uslubu tarhib dulu Lalu kemudian setelah itu Masuk Uslub At-targib Lalu kemudian setelah itu Masuk pada Perintah untuk melakukan Ta'ammul dan Tadabur Terhadap fenomena alam Dan kemudian setelah itu Masuk pada Tema dakwa Dan seterusnya Saya kira Ini yang bisa kita Sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati